Pemirsa seorang pria warga Jombang, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya dalam kondisi mengenaskan karena telah membusuk. Warga yang bernama Khoyril Anam tinggal sendirian karena dua orang anaknya bekerja di luar kota dan tetangga mencium pau busuk dari dalam rumah korban. Warga ini terpaksa membuka paksa pintu rumah dan mendapati sumber bau yang tidak sedap berasal dari jasad korban yang telah meninggal di dalam kabarnya. Dari olah TKP pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi dan tidak ditemukan bekas penganiayaan pada tubuh korban dan diperkirakan korban ini sudah meninggal sejak tiga hari sebelumnya. Baik, untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi ya berdasarkan olah TKP yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Bersama kita pagi ini sudah ada Kompol Yogas selaku Kapolsek Mojo Agung. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi hasil olah TKP Pak Kapolsek, dari lokasi apa yang bisa kita sampaikan pada pagi ini? Apakah ada indikasi korban ini menjadi korban kejahatan? Baik, dari hasil olah TKP ini tidak temukan tanda kekerasan. Karena dari keterangan beberapa saksi korban maupun tetangga kanan-kiri korban yang bersangkutan memiliki rawat sakit, sesak nafas dan jantung. Baik, apakah korban memang seorang diri di rumah? Memang tinggal setiap di rumah. Pada waktu anaknya, kedua anaknya di Surabaya bekerja. Jadi dua, tiga hari sekali dia tengok orang tuanya. Pak, awal mulanya ini memang para tetangga yang curiga ya atas kematian korban? Yang biasanya Bapak ini keluar rumah, ini tidak keluar rumah. Sehingga ada kesurigaan, maka dicek ketangga korban dan dijelabrak pintu jendela, ternyata diketahui korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan sudah berbau. Sempatkah mungkin keterangan dari anak-anak korban sebelum korban meninggal dunia, sempat ada komunikasi yang mengatakan bahwa korban ini sakit, butuh ke rumah sakit, begitu Pak? Mohon maaf, suaranya bisa di gelap, Pak. Ya, Pak Kapolsek, sempatkah ada komunikasi antara korban dan anaknya memberikan informasi, membutuhkan ke rumah sakit dalam waktu dekat atau seperti apa? Tidak ada, tidak ada komunikasi. Memang anaknya tahu kalau memang kondisi ayahnya itu sudah sakit. Namun dalam sehariannya masih bisa aktivisasi. Kalau dari penemuan di TKP, kira-kira korban ini sudah meninggal dunia sejak kapan, Pak Kapolsek? Dari keterangan baik anak korban dan sakti korban, sekitar 3-4 hari, 4 hari ya, 4 hari baru diketahui. Dan anak korban ini tidak terjadi. Kedisi jasad korban, memang juga sudah mulai membusuk mungkin ya? Sudah mulai membusuk ya. Bagaimana dalam keberadaan istri korban, Pak? Kebetulan yang bersangkutan korban ini tinggal sendiri. Istrinya 4 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Oh, baik. Korban ini sehari-hari bekerja sebagai apa, Pak? Aktifitasnya seperti apa? Dia tidak bekerja. Dia di rumah saja. Jadi yang nopang kehidupannya anak-anaknya. Anak-anaknya ini yang tinggal di Surabaya dan di Wono Salam, itu setiap 2-3 hari dia nengok rumah. Orang-orangnya bapaknya ini yang tinggal sendirian. Untuk makan, minum sehari-hari korban, apakah ada yang memasak atau Pak Kapolsek memasak sendiri? Disiapkan oleh anak-anak mereka. Anak-anaknya sudah menyiapkan pada saat dia tengok, dia jenguk, dia siapkan makanan. Dan itu oleh anak-anaknya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Kompol Yogas, Kapolsek, Mojo Agung, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktifitas kembali, Bapak. Assalamualaikum. Saya ada pesan, Pak. Boleh? Oh iya, silakan Pak Kapolsek. Silakan, Pak. Mungkin saya titip pesan kepada semua warga yang merasa masih memiliki orang tua, apalagi terlebih tinggal sendirian di rumah, tolong untuk lebih diperhatikan, lebih diawasi, karena memang mereka butuh perhatian dan kasih sayang, sehingga kita bisa kontrol kondisi orang tua kita, sehingga tidak terabai. Ini menjadi pesan penting buat kita yang masih memiliki orang tua. Terima kasih juga aja, Mbak. Baik. Baik, Kapolsek, Kompol Yoga, terima kasih. Atas himbauannya dan kepada masyarakat, juga penting untuk kita ingatkan juga ya. Ya. Untuk saling mungkin... Menjaga orang tua yang masih ada di rumah. Mengawasi orang tua. Mengawasi juga. Terima kasih, Pak. Selamat beraktifitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih.